Jadi yang perlu kami tambahkan bahwa untuk seleksi ini jangan disamakan grid-nya Jawa dengan Kaltara, kemudian Jawa dengan Papua itu tidak bisa disamakan. Kalau disamakan dengan Jawa, Sumatera, honor-honor kita tidak ada yang masuk. Itu pimpinan, jadi ini mungkin bisa disampaikan bahwa dalam seleksi itu grid-nya tidak boleh sama. Harus ada perbedaan. Kemudian apa yang disampaikan tadi oleh saudara kami tadi dari Nasdem, bahwa honor yang sudah di atas 15 tahun, 20 tahun itu yang kita harus prioritaskan. Sudah 15 tahun mengabdi, sudah 20 tahun mengabdi, tiba-tiba ada yang baru satu tahun dia jadi honor langsung diangkat. Ini yang tidak adil rasanya. Ini tidak adil. Sehingga kita tetap harus ada, ya istilahnya itu ya kemanusiaannya di situ. Dia sudah mengabdi di daerah terpencil, kemudian dengan situasi, kondisi alam yang dihadapi setiap hari, tiba-tiba untuk tes saja, untuk sisa waktu umurnya saja sudah tidak bisa diangkat. Jadi ini mungkin di ini. Yang terakhir pimpinan, di samping tadi sudah hampir semua sama kami ini dikembalikan untuk seleksinya ke daerah. Dan mohon perhatian bagi saudara-saudara kami, guru-guru yang tugas di pedalaman terpencil, yang akses darat tidak ada, akses apa namanya, laut air tidak ada, hanya akses pesawat mereka. Sehingga mungkin dipertimbangkan mendapat tunjangan kemahalan atau tunjangan khusus pimpinan. Terima kasih ya, tiga itu pimpinan. Ya Pak Gu, jadi dulu ada tunjangan guru di daerah 3T. Dulu. Nah sekarang setelah kita lihat dengan lebih teliti, ternyata itu hilang. Tidak ada lagi. Nah kita juga akan membuat note khusus mengenai ini, karena memang ada istilahnya Pak Gu, tunjangan kemahalan ya. Karena memang betul, kalau misalnya guru di daerah saya di Semarang itu kan rumahnya desa situ, mengajarin di situ. Mungkin cukup 10 menit saja. Tapi kalau di Kaltara kan mungkin butuh bensinnya sampai sehari bisa 2 liter ya kalau naik motor. Sama seperti kita bensin untuk satu minggu kan. Jadi istilahnya tunjangan kemahalan, ini unik nih. Tunjangan kemahalan. Terima kasih mungkin ada dari... Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K di tahun ini, sudah sering saya bahas di video sebelumnya, Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K Tahun 2022. Di sana juga terdapat kumpulan soal P3K Tahun 2022 berdasarkan kisih-kisih terbaru dari Kemenpan RB. Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya, Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!